Intro Oke mungkin langsung aja aku cerita sama peristiwa pelecehan seksual ini yang aku alamin Jadi aku alamin itu sekitar kelas 5 atau 6 SD Mungkin umurnya 10 tahun kali ya kak ya Kejadiannya itu di tempat mengajih TPQ Atau TPA ya, TPQ Pelakunya seorang ustad Lalu kejadiannya di depan kelas Jadi kita mengaji ustadnya di depan sambil duduk Di depannya ada meja Lalu di depan mejanya itu siswanya, muridnya itu jejer 4-5 orang Satu-satu bergeliran, tapi di depan semua menghadap meja si ustadnya Pelecehannya dia selalu meminta saya di dekatnya dia Di sebelahnya langsung Lalu tangannya memasukkan ke dalam underwear saya Marabaraba vagina saya Untuk durasinya Ya selama mengaji itu Ini gak bisa sebutkan berapa lama ya Pokoknya selama di depan itu Dia terabak Dalam underwear saya Lalu saya Deg-degan ke kak, sorry Itu antisipasi yang bisa aku lakukan saat itu adalah Aku sering pakai celana Itu bisa sampai 2-3 lapis Setiap mau pergi ngaji Jadi sampai gelembung gitu celananya Kurang lebih Kalau dia mendapati aku pakai celana dan berlapis-lapis itu Intinya dia bilang Tidak menghalangi saya Tidak menghalangi dia untuk melakukan keberjatan itu Yang saya sampai saat ini suka sedih itu adalah Ketika ibu saya Itu negur saya Setiap saya berangkat dan Kelihatan kalau saya pakai celana berlapis itu kan gelembung Beliau selalu negur gitu Ngapain sih pakai celana lapis-lapis Mau langsung main ya pulang ngaji Itu sampai sekarang saya Kok ibu saya sendiri Nggak saya ceritain gitu Saya berjuang sendiri Saya melindungi diri saya sendiri Itu loh kau Sedih saya Saya melindungi diri sendiri Tentu orang tua saya tahu kejadiannya seperti apa Nggak lama Ternyata saat itu keluar Sudah berhenti mengajar di situ Saat semua anak-anak menangis Sedih Ditinggal oleh beliau Tapi di situ cuma saya Rasanya marah Sinis Dan Entah senang Jadi campur aduk rasanya terbebas dari belenggu Dan kesakitan saya selama ini Senang Senang banget Senang tapi ya Heran kenapa orang-orang menangisi dia gitu Jadi Campur aduk saat itu rasanya Dari situ Trauma yang saya alami Bahkan mungkin sampai saat ini Kanuran Saya rasa saya masih Trauma Karena hal itu Yang pertama itu yang pasti saya Waktu itu nggak berani pacaran Jadi sampai saya menikah itu Saya belum pernah pacaran sama sekali Dengan suami saya saat ini Itu Saya Benar-benar ya Baru Baru bertemu Tiga sampai empat kali Tapi saya Alhamdulillah mantap Akhirnya kami langsung menikah Itu saya trauma Dengan laki-laki Akan sebejat Orang yang selaku dulu itu Meraba Mengentuh Jadi saya kalau dulu itu ya Kak Nuranto Kak Ayu Nggak sengaja Kesentuh sama Laki-laki gitu ya Itu rasa kayak langsung Refleks menjauh Langsung Kayak ketakutan Langsung merinding Deg gitu Apa efek Perlumahannya sampai sebegitunya Jadi saya benar Nggak maulah gitu Pacaran love itu Lalu Kejadian ini Baru saya berani ceritakan Ke suami saya itu Kak Sekitar Awal tahun lalu Baru awal tahun lalu Saya akhirnya Mengumpulkan keberanian itu Cerita Ke suami saya Setelah mungkin sebelumnya Saya pernah cerita Ke suatu komunitas Ibu-ibu Komunitas kecil Kecil Itu saya coba cerita Waktu itu karena Keteriger juga Ada sesi Dimana Ibu-ibu ini Saling menceritakan Pengalaman Kekerasan seksual Yang dialami Akhirnya saya Keteriger lah Saya pun akhirnya Cerita ini Ya mereka juga Beryampati Terus Mereka Men-insist saya Untuk cerita Ke suami Cerita Secepatnya Karena kamu harus Berbagi masalah itu Oke Akhirnya baru awal tahun kemarin Saya berani ceritakan Ke suami Itu nangis Sejadi-jadinya Lemes Tapi rasanya Pelong Pelong banget Rasanya beban ini Sudah gak dipendek Saya sendiri Tuh suami saya Sudah tahu Rasanya apa yang Saya alami Selama ini Seperti apa Lalu yang Berikutnya Traumanya adalah Anak saya Pertama itu Dilahirkan secara Sesar Itu Alasannya Salah satunya Juga karena itu Trauma Entah saya Takut ya Kayaknya yang berhubungan Dengan Yang dengan Pagina Atau apa Membuka Apa segala macam Saya sangat takut Ketakutan Jadi Entah gimana Cara saya selalu tegang Pokoknya waktu itu Proses mengakhirkan Anak pertama Itu saya sampai Nangis-nangis Saya Gak kuat Yaudah Akhirnya dokter Memutuskan Oke kamu Disesar aja Sampai Lalu anak kedua ini Saya Berniat untuk VBAC Vaginal birth After cesarian Untuk sekedar Membuktikan Kediri saya sendiri Bahwa Tekad saya Lebih besar Daripada trauma saya Yang memiksa Selama ini Saya ingin Ini normal Saya ingin normal Cuma karena Untuk memuaskan diri saya Bahwa saya udah gak trauma Saya bisa Healing trauma Diri saya sendiri Dengan cara Saya mahasiskan normal Jadi Alhamdulillah Tercapai Meskipun trauma itu Juga masih membekas Sebenarnya tidak hilang Seutuhnya Jadi Pun seperti Kak Aban tadi Juga Saya jadinya waspada Ke anak-anak saya Yang Keduanya Kebetulan perempuan Empat setengah tahun Dan satu setengah tahun Saat ini usianya Untuk kakaknya Seperti Kak Nuran bilang Saya akhirnya Membedanikan diri Untuk memulai Sex education Sedini mungkin Kemudian ke dia Seperti Mengenalkan lagu Untuk Tubuh mereka Seperti Setuhan boleh Setuhan tidak boleh Terus Pengenalan alat kelamin Dengan Nama yang Sebenarnya Penis Atau Vagina Atau vulva Segala macem Dan Membiasakan Hal itu Untuk Ya biasa saja Tidak menakuti Berusaha Mengendali Emosi Atau apapun Tapi ya Mungkin belum sepenuhnya Lancar Cuma saya berusaha Mencari banyak informasi Untuk Bisa membegali Anak saya Supaya Tidak Terjadi Kejadian Seperti yang saya alami dulu